Intro Ini bener rumahnya nih Ini serius kesini mas alamat Alamat ya nih Isi Zia Assalamualaikum Assalamualaikum Eh buka nih Masih sampingin di rumah Zia Zia keluar dari rumah Tapi dia mengendap-endap Dia ngomong ke kita bisik-misik Ternyata Kita harus di dalam aja Ya boleh Misik-misik sih Oh suami kamu di dalam Gimana sih Kamu kan gak keluarin suami kamu Kamu curiga sama suami kamu Tapi suami kamu di dalam Kalau ngeliat kita gimana Dia belum bangun Ya udah Ya udah Bisa berdiri aja deh Jadi gimana sih Lalu tuh apa Oke oke cerita ke gue sih Apa gini Masalahnya apa nih Jadi sebelumnya Saya baru nikah Sama suami saya Baru nikah berapa lama Sebulan baru besok Masa satu bulan Jadi baru mau satu bulan Dan ngelaporin suami kamu Iya Kenapa tuh Karena saya bingung Tiap kali ada yang dateng disini Pasti ada paket Dan paketnya tuh saya gak tau Yang bikin bingung Siapa tau Emang ke paket biasa aja Yang bikin bingung Itu kalau misalkan saya Nanya Terus saya ingin bingung Itu saya gak boleh Mas Dia selalu aja langsung Cip-tip gitu Naruh ke gudang Oh jadi kayak ada yang ditutup Tapi dari paket yang suami kamu terima Setiap hari tuh ada yang ingin paket Iya Jadi kamu gak pernah tau itu paket apa Saya gak pernah tau Sampai sekarang Ditaruh di gudang Ditaruh di gudang Terus gudang itu Kamu pernah liat gak dalamnya Saya gak pernah masuk ke gunanya Soalnya dia selalu mengancam saya Dia bakalan Kalau saya berani Gara-gara kamu boleh di gudang itu Iya Jadi kamu juga perasan sama paket itu Paket yang tiap hari dikirim buat suami kamu Dan ditaruh di gudang itu Iya dan paketnya juga Inisialnya S mas Loh suami kamu namanya Sandy kan Ya udah Mr. S Ya Sandy Ya tapi kenapa harus pakai Mr. S Kenapa gak langsung Sandy Oh iya juga sih Oke terus Pacaran sama suami kamu berapa lama sih Sebelum nikah Cuma 3 bulan Tiga bulan Iya Terus Jadi saya suka marah Suka kasar sama saya Beda banget sih Paket Sampai Semenjak pacaran Eh semenjak budaika Beda sama pacaran Iya Beda banget sama pacaran Mas Saat kita lagi ngobrol Di depan rumah Tiba-tiba Paket 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 Jadinya Biar masnya Nabil Sampai jumpa Tiga bulan Sampai jumpa Terus Tampai jumpa Sudah Tidak 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 Eh Aduh itu banget dia Tidak Tidak Marah-marah banget Dan dia bilang mau pergi sebentar lagi Eh, siap, 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 sini. Eh, sini, sini. Tadi kan suami kamu bilang mau pergi. Kamu nanti pas suami kamu pergi, kamu langsung lari masuk mobil. Kita tunggu di mobil. Yuk tunggu mobilnya. Kita ikutin suami kamu. Kamu-kamu curi. Kamu buru-buru siapin sepatunya. Yuk, kita tunggu di mobilnya. Bentar aja, suaminya keluar dari rumah. Eh, itu suaminya pergi naik motor. Suaminya pergi naik motor. Itu Zia-nya, Zia-nya. Oh, Zia aja keluar dulu. Zia keluar. Eh, Zia masukin. Eh, eh, langsung ikutin. Tapi suami kamu nggak curi, kan? Iya, iya. Iya, iya. Nggak tau. Yuk, jalan, yuk. Langsung kita ikutin. Sampai motor suaminya berhenti di depan minimarket. Jadi dia berhenti di mana? Eh, apa sih? Minimarket? Kita tunggu di sini, tunggu di sini, tunggu di sini. Iya, tunggu di sini. Dia masuk ke dalam. Mas, mas, apa? Kita keluar aja? Eh, nggak, tunggu dulu. Jangan, jangan. Jangan dulu. Kita pengen tau. Dia ke dalam ngecapat, jom beli barang doang apa doang, gitu kan? Si suami masuk, tiba-tiba suaminya keluar dari minimarket. Tapi... Mas, kok suaminya aku mengganti baju, Mas? Mungkin dia gerah, makanya dia ganti baju. Tapi dia masuk ke minimarket ini cuma ganti baju doang. Dia mau ngelakuin apa ya malem-malem? Papai mesti nyamar atau nggak di baju? Kok ada cewek dateng nyamperin, Mas? Apa? Siapa dia? Lu nggak kenal cewek ini? Aku nggak kenal. Ternyata, lagi kita bingung. Tiba-tiba dateng seorang cewek. Siapa dia, Mas, ya? Di dia ngobrol apa ya? Ya ampun, mereka perlu susah banget, Mas Adi sampai minggu-mingin dagunya. Lu, lu nikah kecepetan sih. 3 bulan pacaran, main nikah-nikah aja. Ya kan ini udah dulu, Mas. Cuman akhirnya, ini banyak hal-hal yang agetin, kan? Lu baru tahu setelah saat nikah, belum juga sebulan, baru besok sebulannya, kan? Lalu kita perhatikan dari gerak-geriknya, akrab banget. Sampai yang membuat kita penasaran saat, ya, karena suaminya Zia ini memberikan... Dikasih duit! Duit apa ya? Ayo, Mas, aku udah nggak tahan. Mau keluar, Mas. Ayo, 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 ke luar, ayo, aku yuk. Keluar, 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 keluar. Mas, ini cewek siapa? Cewek siapa? Kamu kerja apa, Mas? Aku jangan salah paham! Kenapa kamu nanti baju? Ini terus anak-anaknya yang apa? Maksudnya? Ini anak-anaknya yang untuk siapa? Ini anak-anaknya yang untuk siapa-siapa? Aku tuh nggak suka cari ke beginian. Udah deh, stop deh. Mau tak marah tau nggak apa-apa. Eh, sekarang... Jangan kasar dulu. Jangan kasar dulu. Sudah aku bilang kamu pergi rumah aja. Tukan jadi pergi, kagal. Tunggu orang cernak. Tunggu orang cernak. Tunggu orang cernak. Tunggu di rumah aku. Kita bicarakan rumah aku. Pulang ke rumah! Pulang! Si suami Sandy ini juga minta istrinya buat ikut pulang. Dipaksa ikut pulang. Tapi... Zia nggak mau. DTK ini mah pulang. Ayuh pulang. Eh, iya udah ngasak-ngasak. Lu pulang sendiri aja. Lu pulang sendiri aja. Enggak, lu pulang sendiri aja. Dia tanggung jawab gue. Pulang sendiri. Enggak, kita ikutin, kita ikutin. Kita ikutin, kita ikutin. Kita ikutin, kita ikutin. Cepetan. Lalu kita ikutin lagi. Tadi itu cewek. Tadi itu lu nggak benar-benar kenal siapa? Aku juga nggak tahu, Kak. Salah kan aku juga baru ditas sama dia. Aku juga pacarnya cuma 3 bulan. Jadi dia nggak percinta bapet tentang temen-temen. Mas. Itulah, makanya kalau lu punya waktu 3 bulan untuk kenal sama dia. Terus tiba-tiba nikah. Jadi banyak hal yang lu kaget. Baru kaget lepas nikah gitu kan. Jadi lu belum tahu sluk-bluknya dia banget. Gitu. Karena lu baru 3 bulan. Habis gimana dia bikin sesayang sama dia. Nyaman sama dia. Memperlakuan saya seperti aku. Berarti mbaknya lulus juga ya. Siang. Tadi omong-omong cewek yang tadi di minimarket sih cantik sih. Mas gimana sih? Cantik. Cantik kakin bala. Iya, iya. Tapi gue bilang cantikan dia. Dan ternyata suaminya itu menuju ke. Ngapain ya bareng-bareng disini mas? Suami lu kerjanya marketing ya? Iya, marketing. Semalam-malam apa ini nongkrong disini? Tapi lu tau nggak marketingnya itu marketing apa. Misalkan perusahaan apa gitu. Dia nggak pernah bilang. Dia cuma bilang marketing di kantong. Lu istrinya nggak tau suami lu kerja apa gitu. Dia tertutup soalnya mas. Lu bukan masalah tertutup. Lu nggak nanya gitu. Iya. Aku nanya juga. Lu bilang. Lu istri model gimana ya? Dia bilang dia marketing di salah satu properti. Ini dari jalan-jalan itu. Dia juga. Buong-buong di ganggu. Aku nanya. Aku nanya. Yang ini orang-buong di tentara. Aku nanya. Terima kasih telah menonton!